Intro Kabar duka berbagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia Calon pemain tim nasional Indonesia, Sandi Wals Kabarnya mengalami cedera parah Lantas bisakah pemain KV Mechelen ini Membela timnas Indonesia U23 Di Piala Asia U23 Akankah kan Sandi Wals Untuk memperkuat skuad Garuda harus tertutup Pihak klub KV Mechelen mengkonfirmasi Cedera parah yang diderita Sandi Wals Didapat saat pertandingan melawan KEEJ Batat tulang serangka yang diderita Sandi Wals Membuat debutnya bersama tim nasional Indonesia Pada bulan Juni mendatang Terancam tertunda Sandi Wals menderita patah tulang serangka Saat membela Mechelen melawan KEN Pada minggu 8 Mei dini hari waktu Indonesia Barat Lagi itu digelar di Gelamco Arena Belgia pada Sabtu 7 Mei 2022 waktu setempat Sandi masuk starting line up Sayangnya dia harus menepi pada babak kedua Usai mengalami cedera parah Sandi akhirnya digantikan Janice van Heike Karena tidak bisa melanjutkan pertandingan akibat cedera tersebut Ironisnya Mechelen menelan kekalahan 01 dari Jan Dalam pernyataan resmi klub pada minggu 8 Mei 2022 Sandi mengkonfirmasi mengalami patah tulang serangka Dilaporkan dari Instagram Mechelen Bahwa hasil scan di rumah sakit Menunjukkan jika Sandi Wals menderita patah tulang serangka Sandi Wals akan melahiri musim ini lebih cepat Patah tulang serangka adalah vonis yang didapat setelah pertandingan kemarin Tulis Mechelen dalam keterangannya di akun Instagram Mechelen menyatakan pihaknya Bakal kembali mengupdate perkembangan soal kondisi Sandi Wals Pemeriksaan lanjutan akan berlangsung besok Dan kami akan memberikan informasi soal kemungkinan Akan dilakukan operasi Tulis Mechelen Saat menghadapi Jan Sandi Wals yang menjadi starter Harus ditarik keluar pada menit ke-46 Usai mengalami cedera Cedera parah yang didirita Wals Bukan hanya membuatnya harus mengakhiri musim bersama Mechelen Tetapi juga membuat debutnya bersama Timnas Indonesia Terancam tertunda Seperti diketahui Proses naturalisasi Wals diharapkan rampung pada waktu dekat Sehingga dia dapat melakoni debut bersama Timnas Indonesia Di kualifikasi Piala Asia 2023 Pada bulan Juni mendatang Namun berdasarkan pernyataan dari Mechelen Sandi sudah dipastikan Menepi hingga musim 2021-2022 berakhir Artinya sekalipun nanti resmi masuk squad Garuda Dia Mungkinan besar tidak akan bisa tampil di kualifikasi Piala Asia 2023 Sebab kualifikasi Piala Asia 2023 Bakal berlangsung pada 8, 11, dan 14 Juni 2022 Kecil kemungkinannya Sandi Bisa pulih sebelum 3 pertandingan penting tersebut Jika benar debutnya harus tertunda Maka Ini menjadi kesedihan bagi Wals Yang sudah 5 tahun Menanti untuk bisa membela Timnas Indonesia Apalagi kehadiran Wals Juga sangat diharapkan oleh pelatih Timnas Indonesia Sinteyong Juga sangat diharapkan oleh pelatih Timnas Indonesia 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 Juga sangat diharapkan oleh pelatih Timnas Indonesia